Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia sangat menyadari bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004 adalah tugas yang sangat berat bila hanya dipikul oleh TNI semata. TNI juga tidak didesain untuk itu, maka inilah sebenarnya kepentingan Panglima TNI, Jenderal TNI Gator Nurmantio memberikan ceramah di hadapan 102 peserta, Kepala Daerah Pada Pembekalan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II Hasil Pilkada tahun 2015 di Auditorium Gedung F Lantai 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Jalan TMP Kalibata No. 8 Jakarta Selatan, Jumat 27 Mei 2016. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah negara keperluan terbesar di Ecuador. Yang saya kabarnya tadi, kemudian mempunyai sepantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada. Walaupun sekarang kita masih impor garam. Dan luas lautnya 5,8 juta juta meter persegi. Dan Presiden pertama kita, Presiden Sukarno, pernah mengingatkan kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat kiri negara-negara di dunia. Dan sekarang sudah terlihat. Bagaimana orang melihat betapa enaknya Indonesia, betapa kayanya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat kiri negara-negara di dunia, sudah menjadi kenyataan. Makanya Presiden terkiri, Mbak Jokowi pada saat dilantik istraya, mengingatkan juga kepada kita. Kaya akan seberdaya alam justru dapat menjadi petaka buat kita. Tentunya beliau juga melihat ke arah ini. Yang kompleks semuanya adalah kekayaan alam minyak. Tetapi pada saat ini habis, jika tidak ada kebetuluan, maka semua akan ada di tempat kita. Dua Presiden, pertama dan terkini mengingatkan tentang kekayaan sebuah daya alam yang buat diri dan dijutru bisa menjadi Bupati. Jenderal TNI Gatot Nurmantio juga menegaskan bahwa kita harus bersama dengan semua komponen bangsa dan para Bupati atau Wali Kota ini adalah pemimpin yang nyata dipilih oleh rakyatnya. Saya berpesan kepada Bupati dan Wali Kota dalam mewujudkan keamanan, persatuan dan kesatuan, agar membantu bersama-sama program pemerintah pusat sehingga Indonesia menjadi bangsa pemenang dalam segi apapun bungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!